Oke, selamat datang kembali di Silent Trader Academy Jadi, berjumpa lagi dengan saya, Om Silent, di Youtube Channel dari Silent Trader Academy Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas special case untuk salah satu emiten yang banyak sekali para member saya maupun yang non-member bertanya kepada saya Salam tersebut PTBA, jadi PTBA sudah resmi, seperti itu resmi menebarkan dividennya Dividennya itu per lembar 326 perak per lembar Kita bulatkan saja 360 perak selembar, seperti itu 362,46459 ya, jadi teman-teman bisa cek sendiri di RTI Business Oke, tadi RTI Business juga sudah muncul Oke, sudah muncul tanggal kamdet, ya tanggal kamdetnya itu di tanggal 18 Oke, berarti tanggal 18 ialah bertepatan pada hari Kamis ya Bertepatan pada hari Kamis Nah, coba kita cek Oke, pada hari Kamis Nah, banyak yang bertanya kepada saya Yang pertama, ada yang sebagian kubu yang ingin mendapatkan dividennya Karena PTBA ini merupakan salah satu ataupun ibaratnya nomor satu ya Terutama di sektor batu bareng, paling loyal membagikan dividen Dalam arti, meskipun seperti contohnya Adaro yang juga bagikan dividen Tapi PTBA yang biasanya membagikan dividen paling loyal Bahkan tahun ini saja, kurang lebih beliau PTBA ya Bukit Asam TBK membagikan dividen sebesar 90% dari total pendapatannya Wow, ibaratnya kita dapat pendapatan bersih 1 triliun 1 triliunnya kita 900 miliarnya kita kasih untuk para pemegang sahamnya Seperti itu Ya, makadari itu Maka dari itu Memang beberapa orang yang dikenal dengan istilah Dividend Hunter Biasanya cenderung memilih PTBA sebagai salah satu incarannya di setiap periode Karena memang besaran dividennya itu sangat besar seperti itu Ya, oke Dan juga untuk PTBA itu termasuk ke dalam sektor high dividend 20 ya Jadi ada index, sorry index IDX high dividend 20 Jadi itu adalah index saham-saham yang pertama loyal bagi dividen Jumlah dividennya besar dan market capnya tinggi Liquiditasnya tinggi dan sebagainya Jadi, oke Let's check IDX high dividend 20 Oke, checknya disini, sorry Oke Kita lihat stock Oke, adro tetap masuk ya Karena adro dan PTBA sama Tapi kalau dilihat dari nominal biasanya PTBA ya Oke, jadi ada adro Oke, kasih ya Ini rata-rata yang masuk sini sudah dapat dikatakan saldo chip Jadi kalau teman-teman yang mau incar dividen dan dividennya itu dari saldo chip Oke, boleh Lirik dari index high dividend 20 Ya, ini ada LPPF Meskipun ada gagal bagi dividennya tidak jadi Ini nggak tahu apakah nanti akan dikeluarkan atau tidak Biasanya salah satu kriteriannya setahu saya yang pertama rutin Rutin nominalnya besar itu akan masuk Jadi ini sudah saham-saham yang memang saham-saham blue chip ya Jadi kita nggak ada kenal saham-saham second liner dan sebagainya Oke Kita balik lagi ke topik PTBA Ya, jadi Apa namanya kita akan bahas Apakah mungkin pertama kita dapat capital gainnya Sekaligus dapat dividennya Atau kita mau incar dividennya saja Jadi nggak apa-apa Capital loss Tetapi kalau ditotalin Kita bisa dapat dividennya Maksudnya selisih antara Gain on dividend dengan capital loss Kalau diakumulasikan masih untung seperti itu Atau kita mau dua-duanya Kita juga dapat capital gain Kita juga dapat dividennya Nah, saya akan coba bahas Jadi saya benar-benar tidak ada persiapan apa-apa ya teman-teman Jadi kalau teman-teman cek Ini masih jam 4 sore ya Hari-jumat, tanggal 12 Juni Oke, market sudah close Makanya saya tunggu market close Baru bisa analisa secara keseluruhannya Biar dapat candlestick yang pastinya Nah, maka dari itu Saya langsung ya, belum ada prepare Jadi abis balesin chat-chat member ya Balesin konsul dan urusan pribadi saya Langsung saya buat video ini Ya, untuk teman-teman dengar Jadi, buat teman-teman yang nonton Yuk, tonton sampai habis video ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya Dan jangan lupa share juga free Kalau teman-teman ada grup telegram yang lain Yuk, share linknya ya Ini edukasi tentu Tidak dipungut spesial apapun Dan Boleh juga kalau teman-teman mau ajak Rekan-rekannya yang belum subscribe di Youtube channel Silent Trader Academy Ataupun join telegramnya Yuk, boleh banget Ajak teman-teman kita sama-sama belajar disini Kita sama-sama make profit yang benar Di Silent Trader Academy Oke, kita lanjut Nah, sebelumnya ya Kita akan melakukan simulasi Jadi, kalau memang kita mau proyeksikan dividen Ya, kita harus jelas buat simulasi Oke, jadi saya Asumsikan ya Jadi, candle Oke, jadi candle sekarang Ini closingnya di harga Rp2.390 Jadi, ini close price ya Close price, oke Ini close price ada di Rp2.390 Oke, dividend per share Jadi, DPS ya Saya singkat aja ini Kalau teman-teman denger DPS itu Ya itu, dividend per share Jadi, dividend per lembara Rp3.26 Ya, koma sekian Saya nggak pakai Karena ribet kita buletinnya Rp3.26 Nah, maka dividend yield-nya berapa? Loh, dividend yield-nya apa tuh? Dividend-nya ialah Ibaratnya dividend Atau keuntungan yang akan investor dapatkan Seperti itu Ya, jadi dividend-nya tibatnya Keuntungan dividend secara presentasi Yang setiap investor dapat Contoh Oke, contoh ya Misal Oke Oke, misalnya kita punya Satu lot aja deh Ya Misalnya kita punya satu lot Oke Berarti totalnya kan Satu lot itu seratus ya teman-teman Berarti seratus lembar Dikali Rp2.390 Maka kita punya Kita invest Misalnya dananya Rp239.000 Misal ya Kita pakai permisalan aja Satu lot Biar gampang Oke Ya, jadi saya memang belum prepare Jadi saya Belum buat sama sekali Itu man Oke Jadi biar teman-teman bisa cek Bisa sambil cek juga Sambil belajar juga Bagaimana cara saya menghitung Seperti itu Ya Oke lanjut Jadi kita Ibaratnya kita beli aja nih Kita beli satu lot Kita beli satu lot Berarti kita harus mengeluarkan Uang sebesar Rp239.000 Ya Itu di luar dari broker fee Kita abaikan broker fee Nah Berarti dividend yield ini Yalah Ya Rumusnya dividend yield Yalah Closing price ya Eh sorry Bukan closing price Dividend per share Dibagi closing price Ya jadi Kurang lebih Maka akan dapat Oke Kalau kita bikin percentage ya Maka dividend yieldnya Sebesar 13,64% Jadi kalau kita invest Sebesar Rp239.000 Oke Maka pada saat nanti X date Pada saat nanti Pembayarin dividend Asal kita masih hot Maka kita akan dapat Gain on dividend Maka kita akan dapat Sebesar 113 113,64% Oke Oke maka portfolio kita Akan berubah teman-teman ya Dari Rp239.000 Menjadi Rp27.000 ya 27.000 Rp279.000 Sorry Rp279.000 Ya Rp271.600 Jadi kalau kita total Ya Maka kita kurang lebih Mendapat keuntungan Ya ini gain bersihnya Sebesar Oke Jadi kita dapat Untung Rp32.000 Dari dividendnya Berarti kalau kita beli 10 lot Ya berarti kalau kita beli 10 lot Maka Oke kita dapat Dividendnya Rp300.000 Rp300.000 Nah kalau kita beli Oke ini 10 lot Oke kalau kita beli 100 lot Maka kita akan dapat Dividendnya sebesar Ya maka kita akan dapat Dividend sebesar Rp3.000.000 Wow Angka yang luar biasa Sebenarnya Oke jadi Sip ya Jadi ini H7 Berarti kan ini kita keluarin Duit 23 Rp2.390.000 Ya Ini kita keluar Duit 23 Rp900.000.000 Oke Sebentar Oke Wah menolak kebanyakan ya 23.900.000 Nah Oke Oke berarti 23.600 Ya Nah kalau 100 lot Berarti kita akan dapat Oh kali 10 ya Sorry kali 10 Oke kali 10 Nah berarti kita akan dapat 3 juta Jadi kalau kita invest Misalnya 23 juta Seperti itu ya Maka kita akan dapat Dividendnya 3 juta Wow Kita dapat keuntungan Sebesar 13% Ya Ini keuntungan Yang pasti kita dapat Asal kita hold Setidaknya sampai Hari Kamdet berakhir Dan hari Kamdetnya itu Berarti hari Kamis ya Kamis minggu depan Seperti itu Nah pertanyaannya yalah Apakah mungkin Jadi kan saya sudah bilang Yang pertama Orang kubu pertama Menginginkan Oh gak apa-apa deh Kapital loss sedikit Tapi yang penting Dapat dividend Ya itu kubu pertama Nah kubu kedua yalah Yang beranggapan bahwa Bisa gak sih Oh saya dapat Kapital gainnya Tapi dapat juga dividendnya Jadi udah dapat 3 juta Dapat lagi keuntungan Dari capital gain Selisih kenaikan harga Ya Oke maka kita akan Berdah satu persatu Di antara kubu A Dan kubu B Apakah mungkin Dan beberapa Kemungkinan Seperti itu Akan saya bahas Dengan Perhitungan Tentunya Karena kalau saya Cuman asal ngomong Ya gak ada Tapi kan ini jelas Ada perhitungannya Teman-teman juga Bisa cek Perhitungannya seperti apa Jadi kita sama-sama belajar Nah sebelumnya Yang harus teman-teman Ketahui bahwa Ketika ada suatu saham Yang membagikan dividen Dengan jumlah yang besar Ya maka Biasanya cenderung Secara historical Secara historical Tapi memang Tidak akurat Seperti itu Dalam arti Biasanya kalau Dividen yang dibagikan besar Biasanya pada saat XJ akan turun Luar biasa Tapi itu biasanya Jadi Tingkat keakuratannya Ya lah Misalnya Dalam 10 kali Kejadian Mungkin 6 yang benar-benar Turun dalam Pada saat XJ Ya Ataupun 6 dari 10 Itu turun Pada saat XJ Turun dalam Dan partnya lagi Dia tidak turun Malah lanjut naik Seperti itu Jadi kasusnya memang 50-50 Jadi kalau kita Mengasumsikan bahwa Di XJ Pasti turun Secara historical Sebenarnya Mayoritas Tetapi Kita balik lagi Apakah memang ada Sentimen yang kuat Atau tidak Seperti itu Oke kita contoh Ke PTBA Jadi closing sekarang 2390 Jadi kalau kita Buat time frame Oke Dari tanggal ini Ke tanggal 18 Berarti membutuhkan 4 candle Jadi 15 1 candle 16 Juni 1 candle 17 Juni 1 candle 18 Juni 1 candle Oke Oke 1 2 3 4 Ya kita 4 candle Seperti itu Nah Oke Kalau kita Gambar Kali ini Kita akan Balik lagi Ke technical Dulu Karena kan Tadi kita Sudah hitung Keuntungan Dari dividend Berapa Sekarang kita Coba Gambar saya Kurang bagus Oke Ini agak Ini agak miring Jadi harus Tariknya Dari sini Tapi kurang lebih So-so Seperti ini Nah Oke Posisi sekarang Jelas Sedang uji Trendline Sedang uji Trendline atas Oke Ini ada Gap Oh Gapnya sudah Tertutup Gapnya sudah Tertutup Oke Secara support Tesis Ada target Di sekitar 2.500an Ada target Di sekitar 2.500an Coba kita Scroll Yes 2.500 Target Target pendek Seperti itu Nah Dia sedang Uji Jadi setelah Terpantul Oke Gak Oh gak Gak auto reject Bawa Jadi emang market Pada saat Hari Jumat kemarin Jumat ini Itu turunnya Dalam Panic selling Tapi Closingnya hijau Jadi closingnya hijau Oke Dan menyebabkan Beberapa Sam-sam LJ45 Pada naik Seperti itu Dan diharapkan Hari Senin nanti Market akan Hijau pekat Dan saya harapkan Juga seperti itu Karena saya juga Sudah beli Beberapa saham Dan member VVIP pun Sudah saya infokan Untuk membeli Sam-sam Blue Chip Yang paling potensial Untuk hari Senin Oke Kita back to the topic Nah Secara teknikal Jelas Penentuannya Di hari Senin Jadi kalau memang Hari Senin Dia bisa close Di atas Oke Kalau dia bisa close Di atas 2400 Ya 2400 Sampai 2420 Jadi kalau dia Closingnya bisa Di atas Angka segitu Teman-teman Catat 2400 Sampai 2420 20-an Ya Ataupun Bahkan bisa Langsung Break out Di 2540 Oke Untuk PTBA Ya Maka Akan sangat Potensial Masih lanjut Naik Ya Jadi kan Ini 4 candle Oke Kita Coba Akan melakukan Simulasi Oke Mungkin kita Anggap candle Pertama dia naik Kita simulasi Candle dia naik Karena memang Kemungkinan market Akan naik Ya Oke Misalnya dia naik Di sekitar Area sini Oke Nah berikutnya Mungkin saja Sudah terjadi koreksi Karena naiknya sudah banyak Sudah 2 candle Mungkin saja dia akan koreksi Nah Selagi dia koreksinya Nggak Di bawah 2400 Maka PTBA Masih aman Untuk kita hold Oke Nah 2 candle Yang lainnya Berarti hari Rabu Dan tepatnya Pada saat Kamdet Hari Kamis Itu menjadi penentuan Nah biasanya Pada saat Kamdet Itu jelas Harga saham Akan naik Ya Itu jelas Harga saham Akan naik Pada saat Kamdet Seperti itu Nah Kalau kita simulasikan Pada saat Kamdet Setidaknya Harga saham PTBA Itu di 2540 Ya Oke Kita langsung Buat skenario Oke Skenario 1 Oke Ini skenario 1 Ya Jadi Misalnya Misalnya Kita beli di 2390 Jadi misalnya Ini area beli kita Misalnya Misalnya Average kita Harga beli kita Misalnya di 2400 lah Misalnya kita beli 2400 Seperti itu Ya Kita Misalnya beli Misalnya kita beli Satu lot aja ya Kita beli satu lot Berarti total Uang yang kita keluarkan 240 ribu Oke Kita keluarkan 240 ribu Ya Maka dividen Yang kita dapat Ya GOD nya Oke Berarti Yieldnya sebesar Sekini Yieldnya itu Adalah 13,64% Ya Berarti kita akan Dapat sebesar 32 ribu Oke Nah Ya Seperti itu Jadi Kita akan dapat Dividennya 32 ribu Nah Capital gain nya Capital gain nya Oke Ini skenario Pada saat Come date Jadi skenario Pada saat Come date Skenario Pada saat Come date Di Di tanggal 18 Seperti itu Misalnya di 2540 Ya berarti Dua Oke berarti 200 Sorry 2540 Dikurang 2400 Area beli kita Oke Dikali jumlahnya Satu lot 100 lembah Seperti itu Nah Oke Maka kita akan Dapat Capital gain Sebesar 14 ribu Oke ya Kita mendapatkan Capital gain 14 ribu Nah Kalau di total Oke Kalau di total Maka Keuntungan yang kita Dapat Ialah Sebesar 46 ribu Atau Kalau kita Persentasekan Oke Kita dapat Keuntungan 19% Dari Investasi kita Jadi Kalau misalnya Kita belinya 2 juta 24 juta Seperti itu Ini contoh Misalnya Kita beli 10 lot Berarti kan 2 juta 400 Nah 2 juta 400 Oke Oke Ini Kan Ini Dapatnya 300 ribu Oke Capital gain Berarti 2540 Kurang 2400 Dikali Karena itu 10 lot Berarti kan 10 lot 1000 Lembar Kita dapat 140 ribu Berarti Kalau di total Kalau kita Total Oke Maka kita Akan dapat 467 ribu Ini kalau kita Investasi 24 juta Maka kita akan Dapat 4 juta 607 ribu Oke Jadi dapat Kurang lebih 90% Wow Ini angka Yang sangat Sangat Yang sangat besar Yang sangat besar Tapi ini dengan Skenario Dengan skenario Bahwa nanti Pada saat Kamdet Pada saat Kamdet Harga Saham PTBA Seperti itu Oke Ini pada saat Kamdet Harganya Itu udah Di 2540 Kalau lebih Lebih Bagus Ini kita Pakai patokan Resistance saja Nah Kita Ini adalah Bagian pentingnya Nah Kita harus Bisa prediksi Si X date Itu X date Turun Berapa Dalam Kalau saya Bisa Bisa Pastikan Bahwa X date Pasti Akan Drop Ya Pada saat X date Pasti Akan Drop Coba kita Cek Tahun-tahun Sebelumnya Jadi Tonton Bisa Cek Tahun lalu Bagi Dividen Di Tanggal Tanggal Berapa Tanggal 5 Mei Oke Kita Cek 5 Mei Ada Disini 6 Mei Sorry 6 Mei 6 Mei Yes Ini Karena Nah Oke 6 Mei Pada saat Come Date Pada saat Come Date Naik Ya Meskipun Gap Di bawah Tapi Closingnya Masih Naik Naik Ya tipis Oke Parasite X Z Langsung Turun Sebesar 5% Ya X Z Langsung Turun Sebesar 5% Wow Oh Sorry 10% Bahkan X Z Sempat Turun Closing 10% Oke Jadi 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 Data Naik Tipis Tapi Closingnya Minus 7% Ya Dan Kelanjutannya Berlanjut Hingga Hari-hari Berikutnya Oke Bahkan Kalau kita Lihat dari 3.500 Turun Ke 27.000 Itu Minus Kurang Lebih 10-20% Ya Capital Loss Kita Akan Ada Sebesar 10-20% Seperti itu Kerugian Nah Kita Coba Balik Lagi Kita Coba Cek Lagi Tahun Berikutnya Tahun Sebelumnya Itu Tanggal 28 April Oke Tanggal 28 April Kita Cek Coba Oke Ini 28 April Ya 28 28 Bener Oh 2017 Jadi 2018 Beliau Belum Bagikan Dividend Ya PTB Tidak Bagikan Dividend Sorry Teman-teman Karena Memang Saya Benar-benar Tidak Prepare Langsung Buat Video Untuk Dibagikan Kepada Teman-teman Ya Oke April April 28 April Oke Ya Kamidatnya open Sempat naik Meskipun Closing-nya merah Jadi Saya bilang Bahwa Keakuratannya Itu 50-50 Jadi Kita Tidak Bisa Patokkan Pakai Apa Namanya Pakai Angka Oh Kalau Kamidat Pasti naik Exit Pasti turun Memang Ada Beberapa Memang Seperti Itu Tetapi Hal Tersebut Makin Ketahun Makin Sudah Tidak Berlaku Karena Investor Sudah Pintar Karena Tau Pada saat Exit Akan Turun Dalam Jadi Mereka Menghindari Membeli Sam-sam Yang mau Come Date Ataupun Next Date Oke Nah Pada saat Exit Langsung Turun Jadi Langsung Turun Closing-nya Pun Candle-nya Full Minus 2% Nah Hari-hari Berikutnya Drop 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 Lagi Jadi Dari 2.500 Sampai 2.100 Berarti Kurang lebih Minus Sebesar 15-20% Capital Loss Wow Itu Angka Yang Luar Biasa Capital Loss Jadi Coba Kita Ambil Ambil Historical Masa Lalu Untuk Kita Praktikan Di Masa Yang Sekarang Oke Contoh Kita Contoh Exit Jadi Pada saat Exit Karena Market Scar Auto Reject Bawanya Hanya 7% Jadi Bukan Tidak Mungkin Pada saat Exit PTBA Akan Auto Reject Bawah Bukan Tidak Mungkin PTBA Akan Auto Reject Bawah Pada Saat Exit Jadi Kalau Sudah Contohnya Saham Demas Auto Reject Bawah Hingga 2 hari Bahkan 3 hari Beruntun Meskipun Closingnya Tidak Auto Reject Oke Jadi Kita Contoh PTBA Kita Ambil Auto Reject Dua Kali Jadi ARB Auto Reject Bawah Dua Kali Berarti ARB Dua Kali Berarti Kan Kurang Lebih Posisinya Adalah Minus 15% Seperti Jadi Minus 15% Untuk PTBA Nah Berarti Kalau Misalnya Kita Sudah Investasikan Misalnya Kita Sudah Dapat Keuntungan Sebesar 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 Ya Oke Saya insert Dulu Oke Total value Berarti Kita Nanti Akan Dapat Sebesar Sekian Jadi 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 Uang yang Kita Investasikan Lalu 240 Ribu Maka Akan Jadi 286 Ribu Nah 286 Ribu Ini Ya Oke Saya Buatkan Seed Baru Memang Kalau Untuk Hitung Secara Valuasi Memang Agak Rumit Jadi Total Value Berikutnya Total Value Exclude Dividend Jadi Kita Mau Tahu Berapa Capital Gain Atau Justru Capital Loz Yang Kita Dapatkan Ketika Kita Membeli Saham PTBA Nah Oke Contoh Berarti Total Value Kita Keluarkan Angka Dividend Jadi Kita Cuma Dapat Capital Gain Kita Dapat Capital Gain Sebesar 2 Jadi Total Value Kita 254 Ribu Ya Maka Ketika 245 Ribu Oke Jadi Maka Ketika 254 Ribu Itu Minus 15% Oke Maka After Exit Nya Ya Ataupun Sejadanya Kita Bisa Exit Atau Tidak Kalau Dengan Asumsi Auto Reject Bawa Dua Kali Maka Oke Maka 500 Sekali Berarti 85% Ya Karena Turun Nah Maka Total Value Kita Total Value Kita Di Luar Dividend X Ya Diff Seperti Itu Total Value Kita After X Z Maka Cuma Sebesar 215 Ribu Ya Oke Jadi Ini yang kita Dapat Kalau kita Based On Based On Skenario Satu Dengan Berbagai Skenario Yang Sudah Saya Buat Oke Kita Cuma Dapat Ini Diluar Dividend Dapat 215 Ribu 900 Nah Kalau Kita Tambahkan Dengan Dividend Yang Di Atas Ya Oke Ini Ini adalah Total Net Gain Total Net Value Jadi Total Net Value Kita Dapat Hanya Sebesar 248 626 Berarti Kalau kita Persentasekan Kalau kita Persentasekan Oke Rumusnya Yalah 248 Ribu Kita Kurang 240 Ribu Kita Bagi Dengan 240 Ribu Maka Kita Cuma Dapat Gain Sebesar 4% Jadi Kita Cuma Dapat Keuntungan 4% Di Saham PTBA Ini Untuk Skenario Pertama Oke Nah Bagaimana Dengan Skenario Kedua Bagaimana Dengan Skenario Kedua Oke Kita Coba Skenario Kedua Kita Coba Skenario Kedua Oke Kita Buat Beberapa Skenario Seperti Itu Oke Misalnya Pada Akhir Come Date Misalnya Pada Akhir Come Date Ternyata Dia Tidak Di 2540 Tapi Bahkan Ke Next Next Resist Next Resist Kuat Itu Misalnya Di 2700 Misal Karena Bukan Tidak Mungkin Karena PTBA Sekali Naik 5% Saja Itu Sudah Naik 100 Poin Lebih Sudah Naik 100 Poin Lebih 120 Poin Jadi Bisa Langsung Sekali Naik Besok Kalau Memang Hari Senen Nanti Market Open Naik IISG Hijau Bisa Saja Langsung Ke Harga Resist Target Di 2540 Kalau Kita Asumsikan Selama Minggu Depan Market Akan Terus Naik Seperti Itu Maka Kita Bisa Pakai Patokan Angka Ini Jadi Skenario 2 Kita Pakai Angka Apabila Dia Ke 2700 Jadi Ke 2700 Pada Saat Tanggal Come Date Seperti Itu Oke Maka Ini 2700 Kita Sama Kita Misalnya Beli Di 2400 Oke Semakin Dapat Harga Bawa Semakin Bagus Jelas Hitungannya Semakin Gainnya Kita Ganti Berarti Kita Dapat Keuntungan 30.000 Oke Dapat Keuntungan 30.000 Berarti Total Valuenya Jelas 30.000 Gain Of Dividend Berarti Gain Of Dividend Sama Jadi Gain Of Dividend Sama 32.736 Perak Jadi Ini Ada G-OD Gain On Dividend Ini Capital Gain Dari Kita Beli Sampai Come Dead Maka Total Dari Keuntungan Di Luar Total Exclude Value Itu Sebesar 62.000 Berarti Kalau Total Valuenya Adalah 302.000 Kalau Di Luar Dividend Dalam Arti Hanya Capital Gain Kita Dapat 270.000 Oke Maka Total Value Exclude Dividend Dividend After X Dead Sebesar Oke Ini 229.500 Jadi Kita Masih Pake Asumsi Yang Sama Bahwa Oh Mungkin Hanya Akan Auto Reject Bawa Dua Kali Seperti Itu Kalau Auto Reject Bawa Dua Kali Maka Kita Akan Dapat Total Value Total Value X After Dividend Sebesar 229.500 Dalam arti Ini Kita Belum Tambahkan Dividend Tapi Kalau Kita Tambahkan Dividend Maka Kita Akan Dapat Sebesar 262.000 Eh 226.000 Gampangnya Nah Itu Kalau Dikita Secara Persentage Maka Kita Akan Dapat Keuntungan Sebesar 3% Jadi Skenario Dua Maka Kita Akan Dapat Keuntungan Sebesar 9% Jadi Kalau Misalnya Kita Investasikan 10 Juta Maka Kita Akan Dapat 900.000 Include Capital Gain Sebenarnya Capital Loss Tapi Karena Kita Dapat Dividend Yang Besar Maka Kalau Ditotalkan Kita Dapat Net Gain Sebesar 9% Dari Jumlah Lot Yang Kita Beli Seperti Bagaimana Kalau Ex-Date Tiga Kali Kita Tetap Harus Ingat Trader Yang Baik Trader Yang Selalu Memiliki Trade Plan Atau Backup Plan Maka Dari Itu Di Salon Trade Academy Kita Selalu Diajarkan Cara Memitigasi Resiko Misalnya Kita Contoh Pakai Skenario Yang Sama Misalnya Harga Di Rp2.700 Oke Ini Masih Sama Capital Gain Sama Yang Membedakan Hanya Di Sini Saja Oke Berarti Minus 22% Kurang Lebih Minus 22% Oke Maka 22% Itu Berarti 78 Berarti Nah Oke Ini Sama Oke Kita Dapat Keuntungan Dividend Total Exclude Value 62.000 Total Value Kita Dapat 302.000 Total Value Di Luar Dividend 270.000 Nah Tetapi Setelah X Date Total Value Kita Diluar Dividend Setelah X Date Itu Hanya 210.000 Oke Berarti Akan Terjadi Capital Loss Jelas Karena Turunnya 22% Nah Tetapi Kalau Kita Tambahkan Dengan Apa Kalau Kita Tambahkan Dengan Dividend Kita Masih Dapat Untung Sebesar 1% Tapi Hanya 1% Karena Ini IRB 3x Ini Auto Rejection Sebesar 3x Sehingga Capitalis Kita Mencapai 20% Oke Itu Skenario Ketiga Seperti Itu Jadi Dari Sini Dari Ketiga Skenario Ini Sebenarnya Masih Untung Jadi Sebenarnya Dari Ketiga Skenario Ini Pun Kita Masih Mendapatkan Keuntungan Jadi Teman-teman Yang Sudah Buy PTBA Member Saya Sudah Sudah Menunya Jadi Menu Member VVIP Salah Trader Salah Satunya PTBA Saya Sudah Infokan Yuk Tes PTBA Jangan Lupa Bli PTBA Nah Bagi Teman-teman Yang Percaya Dan Yakin Dengan Skenario Yang Telah Saya Buat Seperti Itu Maka Seharusnya Teman-teman Setidaknya Akan Dapat Gainnya Jadi Gainnya Bisa Besar Bisa Kecil Nanti Tergantung Nah Tergantung Apa Dari Sini Kita Jelas Ada Beberapa Hal Yang Harus Teman-teman Perhatikan Pertama Pertama Harga Beli Teman-teman Jadi Kalau Teman-teman Harga Belinya Di 2400 Seharusnya Masih Aman Karena Saya Predik PTBH Haris Senen Pasti Akan Naik Jadi Kalau Buat Teman-teman Yang Baru Buy Next Week Di Haris Senen Atau Selasa Di Harga Tinggi Maka Perhitungan Keuntungan Akan Menjadi Lebih Rendah Bahkan Bisa Saja Minus Seperti Itu Nah Tetapi Skenario Ini Saya Buat Bagi Teman-teman Yang Sudah Membeli Salam PTBH Jadi Pertama Kita Perhatikan Harga Beli Kita Teman-teman Catat Harga Beli Kita Merupakan Yang Harus Kita Perhatikan Pertama Oke Nah Lot Kita Tidak Perlu Tidak Perlu Khawatir Terus Yang Berikut Pada Saat Cam Date Jadi Pada Saat Cam Date Ini Kita Harus Bisa Perhatikan Cam Date Nah Itu Di Berapa Oke Jadi Kalau Contoh Pada Saat Cam Date Pada Saat Cam Date Itu Pas Pas Misalnya Kita Beli Di 2400 Tapi Cam Date Cuma Di 2500 Oke Capital G Maka Akan Berubah Ini Contoh Saja Contoh Kita Contoh Oke Nah Kalau Kita Contoh Kalau Misalnya Cuman Kita Beli Di 2400 Dan Pada Saat Cam Date Cuma Di 2500 Maka Ketika Memang Asumsinya Auto Reject Bawa Sebesar 2 Kali 3 Kali Seperti Itu Maka Kita Akan Rugi Sebesar 5 Persen Ya Ataupun Kalau Misalnya Kita Coba Ganti Misalnya Kita Hanya Rugi Sebesar 85 Persen Ya Sorry Kita Rugi Sebesar 15 Persen Dalam Arti Terjadi Auto Rejection 2 Kali Maka Kita Untung Sebesar 2 Persen Oke Nah Next Itu Kalau Misalnya Cuma Auto Reject Bawa Sekali Ya Oke Kita Akan Dapat Keuntungan Sebesar 11 Persen Nah Maka Dari Itu Setelah Kita Perhatikan Average Kita Beli Kita Perhatikan Harga Comday Kita Beli Yang Kita Harus Perhatikan Iyalah Bagaimana Keadaan Market Jadi Kita Cek Market Lagi Ini Ya Mungkin Saya Sudah Predik Jadi Buat Teman Teman Yang Ikutin Youtube Channel Saya Secara Continue Ya Tetap Update Pasti Teman Teman Tahu Bahwa Sudah Predik Market Senin Akan Naik Mentok Oke Nanti Saya Akan Buatkan Video Review Untuk Sebagai Bukti Saya Bahwa Alhamdulillah Prediksi Saya Tepat Seperti Itu Nah Oke Ini Sudah Terpatul Jadi Saya Berharap Closing Di Atas 48 15 Juga Di Atas Moving Average Juga Wow Very Very Good Very Very Good Sinyal Seperti Itu Nah Kita Berharap Saja Kalau Memang Nanti Pada Saat Hari Kamis Market Masih Berada Di Atas Ini Dalam Arti Masih Berada Di Atas Area Resisten Masih Berada Di Sekitar Area 4815 Ya Ataupun Bahkan Sudah Mulai Uji Lagi Resist Di 5000 Seperti Itu Ya Maka Besar Kemungkinan Pada Saat X Z Pada Saat X Z Kerugian Tidak Lebih Jauh Dalam Arti Ya Dalam Arti Kemungkinan Terjadinya Auto Rejection Akan Kecil Ya Dengan Catatan Market Bagus Tetapi Kalau Memang Pada Saat Nanti Pada Saat Kamidat Market Tidak Baik Dalam Arti Muncul Candle Sinyal Bahwa Akan Terjadi Koreksi Maka Bukan Tidak Mungkin Pada Saat Kamidat PTBA Ya Pada Saat Kamidat PTBA Tanggal 18 Akan Terjadi Auto Rejection Jadi Kalau Sudah Sekali Terjadi Auto Rejection Ya Pada Saat Hari Esoknya Akan Terjadi Panic Selling Lagi Yang Terjadi Auto Rejection Lagi Dan Hari Ketiganya Akan Terjadi Auto Rejection Lagi Nah Itu Yang Terjadi Di Saham Demah Kita Harus Bisa Compare Dengan Market Jadi Kita Kalau Lihat Market Sinyalnya Positif Seperti Itu Yes Kita Masih Boleh Spekulasi Beli Untuk Kita Bisa Dapatkan Dividend Dan Kita Bisa Dapatkan Setidaknya Capital Gain Seperti Itu Oke Itu Untuk Apa Namanya Bagi Yang Ingin Tahu Kira-kira Untung Gak Si Pembagian Dividend Ini Kalau Kita Buy Pas Cam Date Seperti Itu Ya Tapi Kalau Teman-teman Beli Pas Cam Date Itu Jelas Pasti Akan Rugi Contoh Ya Cam Dita 2.500 Oke Kita Beli Di 2.500 Ya Maka Kan Total Uang Kita 250 Oke Oke Kita Beli Di 250 Ya Ini Cap Oke Ini Tinggal Kali Dividend Yield Dividend Yield Tadi Ada Sebesar 13,64 Percent Kita Dapat Gain On Dividend 34,000 Capital Gain Sama Ya 0 Karena Kan Gak Ada Jadi Misalnya Kita Memang Benar-benar Beli Pada Saat Closing Di Ari Cam Date Seperti Itu Nah Oke Kurang Lebih Kita Dapat Total Value X Dividend Ya After X Date Itu Sebesar 200 Ya 232.500 Seperti Itu Ya Minus Tetapi Kalau Kita Lihat Dividend Yang Tadi Dividend Yang Tadi Kita Tambahkan Dividend Maka Kita Masih Akan Untung Jadi Sekali Lagi Patokan Terbesarnya Di Market Jadi Kalau Market Sinjala Masih Bullish Setidaknya Ya Setidaknya Niat Jual Jual Dari Investor Investor Yang Menjual Pada Saat Ari X Date Akan Menjadi Lebih Rendah Seperti Tetapi Kalau Market Misalnya Seperti Perdagangan Semalam Dow Jones Minus Hampir 7% Bursa Asia Pada Kebakaran Nah Maka Bukan Tidak PT BA Akan Auto Rejection Berhari Hari Tentu Meskipun Kita Dapat Dividend Kalau Kita Net Value Tetap Akan Negatif Seperti Kalau Dengan Asumsi Auto Rejection 2x Misalnya Contoh Auto Rejection 2x Itu Sudah Minus 1% Kalau Auto Rejection 3x Minus 8% Bukannya Untung Malah Untung Seperti Itu Nah Maka Dari Itu Itu Adalah Beberapa Hal Yang Harus Teman Perhatikan Terkait Dengan Dividend Hunter PT BA Apakah Ini Peluang Atau Ini Trap Itu Balik Lagi Dengan Kondisi Nanti Pada Sat Hari Kamis Jadi Buat Teman Member VVIP Nanti Akan Saya Infokan Di VVIP Bagaimana Strategi Jadi Saya Sudah Menyiapkan Strategi Jadi Saya Sudah Menyiapkan Strategi Khusus Bagaimana Agar Kita Bisa Mendapatkan Keuntungan Maksimal Dari PT BA Setidaknya Kalau Dinetkan Kita Bisa Dapat Untung Jadi Nanti Saya Akan Jelaskan Strateginya Hanya Di VVIP Jadi Saya Strategi Detailnya Tidak Akan Dijelaskan Di Youtube Channel Jadi Buat Teman Teman Yang Belum Join VVIP Yuk Join Sekarang Join Sekarang Langsung Jangan Peri Saya Di Telegram At Om Silent Untuk Mendapatkan Informasi Terkait PT BA Strateginya Seperti Apa Tentu Strategi Saya Tetap Masih Akan Ada Kemungkinan Terburuknya Seperti Itu Jadi Ini Kan Hanya Skenario Kita Tidak Tau Market Seperti Apa Tapi Setidaknya Strategi Saya Bisa Meminimalisir Kerugian Yang Kita Dapat Seperti Itu Jadi Kalau Memang Mentok Kita Rugi Dalam Dengan Strategi Yang Saya Berikan Setidaknya Kerugian Kita Akan Menjadi Lebih Sedikit Karena Teman Teman Perhatikan Secara Historikal PTB Ketika X Date Dia akan Turun Dalam 1-2 Minggu Kedepan Jadi Kita Based On Historikal Jelas Kita Tidak Boleh Hold Ketika Sudah X Date Kecuali Market Benar Very Bullish Uptrend Tapi Kalau Market Masih Stagnan Cuma 0,3% Naiknya Di bawah 1% Turun Di bawah 1% Maka Kita Better Langsung Out Saja Jadi Nanti Detailnya Akan Saya Jabarkan Di VVIP Channel Jadi Buat Teman-teman Yang Belum Join Yuk Join Sekarang PTBA Yang Dividend Yield Bahkan Di Atas Angka 10% Itu Dividend Yield Yang Sangat Luar Biasa Dan Sangat Beresiko Juga Karena Dividend Yield Yang Besar Resikonya Juga Akan Besar Seperti Itu Jadi Mungkin Itu Saja Pembahasan Terkait Special Case PTBA This Is A Change Or This Is A Trade Itu Balik Lagi Tentang Kondisi Nanti Pada Sat Hari Update Dan Kondisi Market Seperti Apa Oke Ini Skenario Skenario Yang Terbaik Yang Bisa Saya Berikan Buat Teman Teman Jadi Silahkan Share Video Ini Semoga Bermanfaat Jadi Buat Teman Yang Ngikutin Video Ini Dari Sampai Akhir Saya Ucapkan Terima Kasih Juga Jangan Lupa Like Like Comment Jika Video Ini Sangat Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Plus Ngarakan Notifikasi Jadi Setiap Ada Upload Video Terbaru Dari Silent Trader Akademi Maka Teman Teman Bisa Langsung Update Sehingga Mendapat Wawasan Yang Terbaik Di Pasar Modal Khususnya Di Saham Oke Nantikan Terus Video Video Berikutnya Stay Tune Di Silent Trader Akademi Silent Trader Akademi Be Silent Bichuan